2 per 3 bumi adalah lautan, tak pelak jika lautan mempunyai peranan penting sebab mempunyai sumber daya yang mampu memberikan kehidupan di masyarakat. Selain itu, lautan juga memainkan peranan penting sejarah dunia dalam perdagangan global dan transportasi. Dan pemirsa inilah beberapa fakta sumber daya laut versi on the spot. Selama ini kita bangga jika Indonesia termasuk salah satu negara dengan kekayaan dan keindahan laut terbaik. Selain Indonesia, masih ada beberapa negara yang terbentuk dari gugusan pulau. Negara-negara kepulauan mempunyai sumber daya laut yang sangat kaya. Selain sebagai penyedia sumber protein terbesar di dunia, laut di negara kepulauan juga bisa dijadikan untuk tempat mariwisata yang tentunya akan menambah pendapatan negara. Ini karena negara kepulauan memiliki pantai dan bawah laut sangat indah. Tak cuma itu saja, pergerakan air laut dan pergerakan pasang surut air juga mampu menjadi sumber pembangkit listrik untuk kepentingan masyarakatnya. Laut dan pantai merupakan objek wisata yang berkembang pesat di industri pariwisata dunia. Bahkan, pariwisata kelautan bisa menjadi sumber utama pendapatan suatu negara, seperti yang dilakukan oleh Maladewa. Negara kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau karang kecil ini mempunyai pendapatan per kapita Rp143 juta. Maladewa sukses membangun tata kelola pariwisata bahari, terutama pengembangan pulau-pulau kecil oleh investor asing. Namun, investor asing ini diwajibkan menyetorkan dana investasi sebesar Rp1 miliar atau Rp13,5 triliun sebelum membangun dan berinvestasi di satu buah pulau. Pemerintah Maladewa juga memperlakukan kewajiban pajak tanah bagi investor sebesar Rp8 hingga Rp10 atau Rp100.000 hingga Rp135.000 per meter di setiap bulannya. Dengan banyaknya pantai dan laut yang indah, sektor pariwisata kelautan Indonesia kini difokuskan untuk menjadi andalan di sektor pariwisata. Hal ini semakin diperkuat dengan keseriusan pemerintah pusat dan daerah yang mengolah dan mengoptimalisasi wisata bahari sebagai keunggulan pariwisata di Indonesia. Destinasi wisata bahari yang menjadi prioritas utama adalah Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Pulau Kodo, Wakatobi, dan Pulau Morotai. Indonesia juga mempunyai beberapa tempat wisata menarik lainnya, seperti Taka Bonerate yang merupakan atol ketiga terbesar di dunia dan spot pariwisata di Raja Ampat. Setelah krisis minyak pada 1973, industri perikanan Jepang sempat mengalami penurunan. Teknologi budidaya ikan telah dikembangkan untuk menutupi penurunan hasil tangkapan. Selain itu, Jepang mempunyai tempat penyimpanan ikan terbesar dan satu-satunya di dunia yang menggunakan gas alam cair yang ramah lingkungan. Penyimpanan ikan ini bersuhu hingga minus 60 derajat Celcius, sehingga kondisi ikan yang disimpan memiliki kualitas yang sama seperti saat ditangkap dan dimatikan, meskipun sudah disimpan selama berbulan-bulan. Asia Asia Asia, khususnya Asia Tenggara, memiliki potensi besar di laut, yaitu potensi perikanan dan potensi mineral yang terkandung di dasar laut. Banyaknya ikan di laut ini ditunjang su air yang hangat karena letak sebagian besar negara Asia di Katolistiwa. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya laut di China sudah banyak dioptimalkan oleh pemerintahnya. Bahkan ekonomi perikanan China berkembang 15% per tahun yang menjadikan China sebagai kekuatan besar di bidang perikanan. Kegiatan pencurian ikan dengan cara tradisional ataupun modern mengakibatkan banyaknya habitat ikan yang rusak serta merugikan nelayan lokal. Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan adalah pukat hela atau trolls, pukat tarik atau senets, serta modifikasi jaring troll seperti cantrang. Menurut penelitian, penggunaan troll dan cantrang dengan mengeruk dasar perairan merusak habitat biota laut dan juga merusak terumbu karang. Akibatnya, sumber daya ikan mengalami penurunan. Hal ini membuat lokasi penangkapan oleh nelayan lokal akan menjauh yang mengakibatkan biaya operasional penangkapan semakin tinggi. Di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, pencurian ikan banyak dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing. Akibatnya, kejahatan transnasional itu berdampak pada industri perikanan dan permasalahan lingkungan. Pencurian ikan mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar atau 270,36 triliun rupiah per tahun dan juga mengancam 65% terumbu karang Indonesia. Sebuah angka yang sangat fantastis. Dan di era pemerintahan Jokowi-JK, pemberantasan pencurian ikan terbukti menguntungkan negara. Pertumbuhan sektor perikanan naik menjadi 7,1 juta ton di 2015, 9,9 juta ton di 2016, dan diperkirakan mencapai 12 juta ton di 2017. Salah satu cara yang dinilai efektif dalam menangani masalah pencurian ikan di Indonesia adalah Dengan tindakan tegas berupa menangkap dan menenggelamkan atau meledakan kapal-kapal asing dan kapal nelayan tak berizin. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut serta institusi terkait. Dan pemirsa tulah fakta sumber daya laut versi on the spot. Dua per tiga bumi adalah lautan. Tak pelak jika lautan mempunyai peranan penting sebab mempunyai sumber daya yang mampu memberikan kehidupan di masyarakat. Selain itu, lautan juga memainkan peranan penting sejarah dunia dalam perdagangan global dan transportasi. Dan pemirsa inilah beberapa fakta sumber daya laut versi on the spot. Selama ini kita bangga jika Indonesia termasuk salah satu negara dengan kekayaan dan keindahan laut terbaik. Selain Indonesia, masih ada beberapa negara yang terbentuk dari gugusan pulau. Negara-negara kepulauan mempunyai sumber daya laut yang sangat kaya. Selain sebagai penyedia sumber protein terbesar di dunia, laut di negara kepulauan juga bisa dijadikan untuk tempat mariwisata yang tentunya akan menambah pendapatan negara. Ini karena negara kepulauan memiliki pantai dan bawah laut sangat indah. Tak cuma itu saja, pergerakan air laut dan pergerakan pasang surut air juga mampu menjadi sumber pembangkit listrik untuk kepentingan masyarakatnya. Laut dan pantai Laut dan pantai merupakan objek wisata yang berkembang pesat di industri pariwisata.